Intro Keputusan hakim menjatuhkan vonis 3 tahun terhadap artis Epo Jamil atas tuduhan melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sangat begitu kontroversi. Aroma kejanggalan dan permainan mulai tercium dalam kasus tersebut. Dan berikut 5 fakta kejanggalan di balik vonis 3 tahun penjara Epo Jamil. Dari mulai awal penyidikan di tingkat posek Lapa Gading, Epo Jamil itu disangka melakukan tindak pidana perlindungan anak pelecehan seksual ataupun cabul. Nah kemudian didakwaan Jaksa Penuntut Umum pun yaitu Undang-Undang Pelindungan Anak. Di tuntutan Jaksa Penuntut Umum pun tuntutannya masih di Undang-Undang Pelindungan Anak. Kemudian digeser oleh Majlis Hakim menjadi 292. Jelas-jelas kemarin kita dengar sama-sama ya dalam amar putusan pengadilan negeri Jakarta Utara dalam perkara Saipul Jamil yaitu ya bahwa terbukti, terdakwa Saipul Jamil terbukti bersalah melakukan tindak pidana, pencabulan terhadap anak di bawah umur atau anak yang belum dewasa sesama jenis. Di situ jelas kita dengar, saya dengar kemarin hal-hal meringankan terhadap Saipul. Katanya karena DS itu sudah memaafkan Saipul. Itu harusnya hal-hal meringankan kepada DS. Harusnya hal-hal memberatkan Saipul adalah bahwa sampai saat ini Saipul itu belum pernah meminta maaf kepada DS, baik lisan ataupun tertulis. Itu kan hal-hal memberatkan, tidak pernah. Bahkan melaporkan DS, mengatakan DS mencari popularitas, mengatakan ini rekasa, kok ini bisa hakim mengatakan hal-hal meringankan ketika DS memaafkan. Terbalik dong. Ini memang benar, Ketua Majelis Hakim lagi dipromosikan menjadi Ketua KPN, Ketua Pengadilan Negeri di salah satu daerah. Nah, kita lihat kemarin, kelampu dipaksakan bagaimana supaya putusan ini palunya ada di Ketua Majelis. Sehingga maraton, sampai sidang pun pemeriksaan saksi-saksi dipaksakan sampai malam hari. Tuntutan Jaksa itu, harusnya hari Senin ditunda menjadi hari Selasa. Ya, dibacakan tuntutan. Kemudian Kamis, play-doy dari pengacara SJ. Oke, kemudian Senin itu replik dari Jaksa Penuntut Umum. Replik, Senin kemarin. Kemudian besoknya, langsung putusan. Saya selama jadi pengacara, sudah banyak bersidang di pengadilan. Biasanya putusan itu, rata-rata hakim itu meminta minimal satu minggu. Itu sudah hebat. Tapi satu hari. Artinya, replik Jaksa itu kan tidak ada masuk lagi, tidak berarti. Kita sama-sama mendengar, ada hubungan dengan perkara, putusan Saipul Jamil yang kemarin. Yang tadinya tuntutan Jaksa Penuntut Umum itu, dari 7 tahun penjara, denda 100 juta, menjadi Undang-Undang Perlindungan Anak, digeser atau dirubah menjadi Pasal 292 KOHP, ancaman 3 tahun. Dendanya pun dijadakan.